Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua Boys Angle kembali lagi di DIGRA TV Kali ini kita bertandang nih Atau berkunjung di home base-nya Salah satu band yang sebentar lagi akan membuat Atau mengingar-ingarkan Jakarta di skenanya Yang memang membuat gue ini masih iris Sannya itu tebal sekali di skena permusikan Jakarta Mungkin bisa dijadikan ini bisa punk rock progresif ya kan Ya, hari ini udah berkumpul teman-teman Kita bertandang di The Motive ya kan Ya, Boys Angle Pengumuman buat teman-teman semua Bahwa The Motive ini besok pada hari minggu Aku akan launching album pertamanya Dengan nama album apa ini? Launching single Launching single ya Launching single Dengan tema-tema agak sedikit Sangat buat gue itu Gue menjulukan mereka ini bisa masuk ke kelasi punk Bisa masuk ke progresif Cuma kayaknya temanya lockdown love atau lockdown cash Tadi mau PPKM PPKM ya Iyalah kita nggak usah banyak lagi di awalan pembuka Kita langsung saja kita tanya-tanya apa yang mungkin bisa digambarkan secara luas latar belakang dari berdirinya The Motive Mungkin Boys Angle nggak akan buat gue ini Nggak akan asing lagi lihat wajah-wajah mereka Ini wajah-wajah yang buat gue pernah meramaikan Apa ya, pentas-pentas seni di era-era tahun... 80-an? Apaan itu? Era tahun berapa ya? 2000-an lah ya 2000-an Ini dengan wajah baru dengan kemasan baru gitu loh Ya mungkin langsung saja disini ada Bayu Bayu Eh, tempat tangan emang Apalagi ada Mr. Tony Ada Bung Edo Dan kawan Dodi Formasi sih nggak berubah Bayu masih di gitar Gitaran baik? Tony Bayu lawan Bayu sama Tony udah jelas lah Pasti orang-orang pada banyak tau teman-teman bahwa dia udah lihai lah Ya kan? Edo ini yang membuat sing along The Motive ya kan? Gendang, gendang Ada Bayu udah pasti formasi ya Eh Dodi Bayu lah ya kan? Gendang, gua udah salah nyebut ya kan? Bayu Dodi yang memang pasti ketika ada 2 gitaris pasti sudah ada 1 basis nih Nah kira-kira langsung aja kita punya tanya nih Ini gimana nih? Siapa yang mau ini sendiri? Gua kasih lebar pertanyaan Atur lah Siapa yang akan menjawab ya kan? Iya Iya The Motive ini Kapan mulai dibentuk dan Mulai dipersiapkan untuk launching album ini? Iya Kalau Motive sendiri sebenarnya itu berawal di kamar gua, Tony Gua kita berduanya Iya Waktu itu Pasti pakai nama The dulu tuh Itu kira-kira tahun 2001 2001 ya 2001 ya 2001 ya Oke Terus gua masih kuliah di Depok Dia di Ibunda Dharma Udah sebut Masih ya Eh, tapi kan nabau viewer nanti Iya Iya Suha kabus di Rep Di Nantara Gitu Di Pondok Cina Ini di Pondok Cina Ini di Pondok Cina Ini di Pondok Cina Ini di Pondok Cina Gak boleh disebut ya Kalau Dodi di mana Dot? Jakarta atau Di Sakti Oh iya Sama sama gua Mbak Yud nih yang kayaknya gak mau nyebut Gak lah Gak lah Judilan menjaya Jain Judilan menjaya Jadi gua sering ketemu sama Tawini Terus dia sering nginep di rumah Terus Neng, Neng, nginep di rumah apaan ya? Di Jutsu ya? Iya ganti-ganti darun Mbak Yudja Jadi sebenernya Way back lagi itu Di tahun 97 ya 97 kita sering mangung di poster Dulu gue ngebeng sama Bayu, kalo Tony sama Dodi, tapi kita jadi sering ketemu, terus dari 1998-2021 itu masa-masa gelap, ada yang ke pesantren, ada yang ke rehab, tapi ini sama Bayu aja nih yang berdua gue mau seolah paling banteng apa ya, jadi waktu itu gue sama Bayu itu kayak sulit gitu untuk ketemu, jadi dia yang gimana, Tony? ya pertama, dipercayakan, awal gue terlintas kayak nge-band di era 2000-an tuh, pertama gue nelfon Bayu, abis ketemu Medo tuh, baru wacana tuh bikin-bikin lagu yuk gitu, bikin band, wah yaudah gitu, terus gue cuma yang iseng-iseng aja gitu, yaudah iseng aja gitu iyalah, terus saya ada gitaris deh, si Bayu deh coba, ini nomernya, soalnya dia nggak bisa nelfon, kalo dia nelfon ke Bayu, keluarga Bayu nggak nerima nih biasa, karena transporting berat-berat nih, berat bahwa ini pasti, pasti gitu lagi nih, akhirnya gue yang maju apalagi, waktu itu dia di pesantren wah toh, gue udah nge-band kata, ditanggung di abang gue ditahan ditahan weh, cobain lah, nge-band sama gue sama Dodi bisa lah ya, Do juga udah-udah coba deh, gue ngomong dulu ngomong bisa masuk bisa, terus Bayu ngajak sama Arhum Ruli oh iya iya karena nih, berdua ini nge-bandnya sama Arhum Ruli, era poster oh iya iya oh teman SMP juga, berarti satu angkatan loh ya iya, sama Arhum Ruli iya, sama Arhum Ruli kalau gue sama Dodi teman TK dia anak ponok bambu dulu, sebenernya Endo tuh ponok bambu oh iya timur timur, kita timur semua nih ya sudah, gue sama Dodi teman kecil juga kebetulan di daerah jadwal ini nih coba tuh si Ruli juga gitu awal-awal belum boleh ketemu lagi berdua kan, Blacklist juga Blacklist gue dimajuin, iya dimajuin gue sama Dodi tuh aman nih ibarat dihigrasi nggak ada iya, oh ini nggak pernah di jump step wah, jahat nih Alhamdulillah nih, gue lolos tembus nih, bisa ngumpul lagi band pertama kali maksudnya latihan itu tahun berapa? 2001 2001 ya 2001 awal, kita latihan iseng aja mah masih covering lah ya masih covering gitu, terus ya udah coba yuk bikin habis sendiri ya udah gara-gara udah nggak bobok, yang begitu amer asik kali ini hahaha kita tambah banget ya kayaknya lebih banyak mabuk kita nih ngepen ini mabuk lagi nih kita nih udah yang penting nggak nagih gitu udah, abis itu ngepen-ngepen latihan coba rekaman di DORS kalau Pak Ade ya kebetulan lah lagi apa, deket sih dari itu kan, pengurangan kita kan di Hidurian Sawit tuh rumahnya Ruri jadi pikir, yaudah itu yang akalabel, deket dan terjangkau harganya di dalam lantar deket lah ya temen dongrongan juga kan yaudah yuk, gitu coba akhirnya udah dapet dua single gitu ya masuk maghrib pulang pagi gila nih rekaman kayak gini ini pertama kali tuh masuk rekaman recording lah ya recording pertama kali udah isinya pade kan kalau udah malem tuh eh, jangan nini dulu kita minum-minum dia bilang nyebutnya nini udah buluk-bukil, aduh berat gitu ya berat gitu ya yang itu kan mau-ngapau bener lah begitu rekamannya kaku yang diliatin sama anak-anak itu ada tujuan pasti ada sama Reza ya ada sama Reza jadi contohnya Daddy sama Rom, Daddy iya, dia yang ikut terus kalau kita aku suka nih sama You Punya Ben yaaah Daddy kan, udah timnya sama Debra udah tuh lucu-lucu dia tuh sama dia udah apa akhirnya udah jadi dua single terus manggung cuma berapa kali ya manggung-manggung di Bogor di Bogor di Maraja ya berabses sekali tuh maksudnya udah-udah habis itu si Edo kan yang paling jauh nih Bogor saya nggak bisa keluar nggak bisa keluar kan sama keluarganya nggak boleh jauh jadi nggak bisa nih Jakarta sendiri kalau sekarang masih diproteksi dong yaaah sekarang nggak ada eh, sana sana bareng-bareng aja akhirnya dia kok nggak bisa nih jauh gini-gini kita, gimana nih terbanyak anak Jakarta harus ke Bogor selalu ke Bogor kita juga, wah masih belum kerja kan man oke rinsing mahal nggak sempat jadi angker nggak sempat jadi angker karena kereta ada mobilnya di mulu kan iya 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 ini juga minjem bawa kepe minjem saudara kan nih oh iya kantor kantor lompat ini banggung lompat kita nyebutnya kita nyebutnya oh ya nyebutnya yang belah subhuman car subhuman oh hijen, hijen oke untung lu AC nggak ada, aku gerak-gerakan tuh hahaha untung subhuman dibanding meet human hahaha terus 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 setengah orang oke 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 nah itu 2001 ya 2001 akhirnya sih di 2001 akhir kita punya putusan udah di 2002 kan eh 2002 ya 2002 ada masuk eduk, eduk kita pecat aja hahaha hahaha ini gelombang itu ya R.A.R.A. itu ya karena waktu itu lagi mau latihan itu kita nggak ada vokalin di Jakarta oke pas keluarinnya gimana ya keputusannya keputusannya ya mabuk dulu hahaha mau luar dia kan mau luar dia kan ini temen kecil ya kayak pesta bujang gitu ya iya jadi kita takut lu ngomong nih lu ngomong nih gua nggak enak nih ada gua yang dimpanin yaudah tadi lu ngomong tuh sekarang gua dimpanin hahaha udah lama kok gak enak lama nih nih iya 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 lu yang maju tadi itu udah wabung nah gua ngomong dok kayaknya nggak bisa diturusin hahaha gua bilang gua ditampul ditampul nih hahaha terus lu gimana dok reaksi lu di bayu dulu reaksi lu dulu begitu jam 3 teleponin 101 ngambek dong ngambek carang tinggal tinggal kita kebukur kan dia ngomongin di rumah saudaranya dia tuh iya 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 gua ngomongin lu sama saudaranya kata saudaranya yaudah gua ngomongin aja yaudah terus didampingin tuh biar buat pasit juga hahaha 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 jangan nanya kan iya 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 maksudnya ada yang melayang kan hahaha tapi lu tetap selalu dulu dah ya selalu dulu terus ditinggal hahaha terus pambit dia nggak mau keluar iya 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 ngambek lah ya mutung lah ya gua bilang sama saudaranya kan sama Uli ya sama Uli lu ikut kan ini ikut juga loh lu dokum aja iya 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 ini iya 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 kode-kode gitu iya 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 yaudah itu terus akhirnya yaudah diganti nama itu kan hee nah tapi nah ganti namanya apa ganti nama nih oh ada sebelumnya Anjingurban anjing awalnya apa Tan anjingurban anjingurban nama Ben nya tadinya mau gitu tapi sekarang kayak enak juga panggil siap-siap anjingurban hahaha han uh iya 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 boleh nggak mereka pernah punya keinginan nama Ben anjingurban aduh enak ya iya iya apalagi habis break maghrib itu habis break maghrib anjingurban hahaha Taren mu Betul, stikmanya berapa Agak sarkas ya Agak sarkas Dua single itu Akhirnya Gono Gini Jadi si Buron itu ada judulnya, Buron satu lagi Sang Korban ya Lu bilangnya Sang Bintang Sang Bintang ya Jadi diambil satu Diambil sama kita Tapi itu pun sebenarnya udah jadi 4 4 langgu awalnya 2 album itu, 2 lagu itu, masih edo, masih edo, tapi belum tak vokal, belum tak vokal jadi marching sama 100 km itu udah ada, Brown sama Sang Bintang itu, mutasi urban gitu, jadi berdas nah, akhirnya bagi itu, udah sama Grandas, dia mau dibikin safari, udah kan, terus jalan itu udah baikan lah, udah baikan, gak lama lah, setahun, 6 bulan ya, 6 bulan kan, yaudah baik-baik aja nah itu, sorry gue potong, Dodi keterlipatannya sudah include, udah ada, tapi dia kan dokem aja, dia dokem, 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 boker kalau kata orang bojok, dokem baik, gitu orangnya begitu, damai aja tapi gue tunggu, lu pesantren juga kan lu, Dodi? pesantren, kilat tapi, oh santilan, masuk pagi, pulang sore, kilat oh iya, iya, pokoknya ya, betul, yang betul, atau betul berarti edo, mati launching itu ya, ketika lu left lah ya tapi dateng, gue justru support, itu gue ngedj ya, pak, pas as-brander, jadi bibis, bibis penteng ya, oh iya, iya, gue masih berapa kali, gue sempet dateng tuh, jadi DJ tetep support, ya lo bikin DJ itu gimana, ada rasa pemberontakan lo oh, dilempar-lempar sini, dia pasti, anjing lho aduh, asik lah dia terus, ketika Edlong tidak ada, siapa menggantikan? gua cuma nanya dong, ada itu abangnya Ruli, jawabannya kan Ruli kan punya 3, almarhum punya 3 saudara yang pertama, sama adeknya kita mau ambil adeknya, masih SD tapi kakaknya itu cap jucup itu ya? cap jucup, ya tariklah kakaknya siapa? namanya siapa? agak lupa lalu, emang yang tanes iya itu pertanyaannya tanes disini nah, kira-kira pasca lho sudah berjalan lama ya di band sebelumnya ini, nah reunifikasinya lagi gimana nih? mulai ketemu, edo lho tarik lagi ini balik lagi nih, kita motif apa sih bisa? gara-gara pandemi sih, sebenernya emang pandemi itu, right iya, pokoknya ini gara-gara pandemi awal pandemi kita pada WFH pada WFH, akhirnya kita ngobrolin pertama ini, poster film poster jadi dia punya kaset-kaset beta cam era poster, gitu wah nih, seru nih buat apa ya ayo dok, kita bikin lah dokumenter poster anak-anak Jakarta oke oke yuk yuk, udah yaudah kumpul bayu diajak ini, terus bikin grup lah yaudah grup lucu-lucu, akhirnya terakhirnya main Ludo main Ludo yuk, main Ludo udah lupa tuh kapan ya kita syutingnya gini ternyata ya pandemi ini bisa membuat perimpunan bisa lebih rat lagi tapi emang gitu ya nama Dodi paling akhir ya Dodi solid ya nah nih, jadi gini lucunya jadi waktu di Brandals, kita balik dikit ya ke Brandals, waktu kita di Brandals itu mentah satu-satu kan pertama gue dulu pertama Bayu di era udah lulus gue dia ngambil cuma D3 aku D3 D3 dia cabut Dodi cuma D3 ya Dodi abu 4 enggak kan lo enggak D3 nih Edo baru tes, Deo enggak masuk ya kan tesnya masuknya ke Akabri mah itu ke Akabri taruh-taruh santai di liat tem, di liat tem lu masih kalah 3 kan ini mah 42 terus dia nggak rayon nggak rayon nggak rayon Jakarta di Inder lagi gue nggak rayon nggak rayon gue oke oke udah akhirnya keluar sesuatu, Bayu awal Dodi tinggal gue kan sama Marhum gue terusin tuh, gue satu terusin iya sempat vakum iya, sempat vakum Ruli meninggal Ruli meninggal udah yang gue sendiri kan kalau diambil dari awal nih emang dari motif gitu aduh gue terusin nggak nih ya susah juga nih lama-lama S2 pastinya tinggal berduanya gitar sama vokal iya yang originalnya originalnya yang dari awal pendirian lah ya yaudah tapi kalau diurutin dari motif ya tinggal berdua kalau diurutin dari motif kan sejarahnya nih yaudah akhirnya gue terusin terusin nggak kuat kuman bayaran mahal bayaran masih mahal di kampus bayarannya mahal uang pangkal uang pangkal pun uang kedua uang kedua tambah uang seragam 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 nah gue langsung gue potong bayu ketika live group lu bikin band lagi bay enggak enggak jadi dia sempat dia sempat mau gantiin nama tabar iya yang lucunya dia dulu gue jalan berdua sama dia oke oke waktu kita masih berandal nih gue yangG ilip banget waktu sama manifestis pasti banyak bombing wah Gyrnigi bu kan Brandy oh iya jendeng-jendong tapi iya waktu tua aku sama Upstate disangkai nih, siapa? Alvi Alvi gue kurang gel udah gel karena gue juga pernah liat waktu lo waktu di era beranda, gue pernah liat kan ciri khas Bayu kan pake topi koboy itu ini kuda ini mungkin kalo lo pas topi lo itu mungkin lo dipersengahkan yang tadi-tadi tuh soalnya emang kalo pake topi, dia suka kayak itu sulap kalau dibantu ya ada apa belakir sulap dilimbat keluar dari beranda, udah nih usaha ya udah lo pakum aja ya udah kerja aja nah lo dong waktu lo live group nih di awal-awal itu, lo bikin band lagi gak? iya itu The Safari atau tiba-tiba lo nge-DJ juga kaitannya lo pribadi atau untuk memback up band Safari lo itu? gue pribadi sih pribadi ya itu proyek ada album? terus The Safari ada album? ada juga kalo keluarin album ini oke 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 nah kalo udah di lo ini aja dat ya? stabil aja dat stabil menghilang stabil aja deh ini pake ngeri bukan pake negeri lain ngeri 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 oh iya iya nah kira-kira sebelum The Motif nih band lo sebelumnya ini apa, masih lo lanjutin atau seperti apa itu? gue gak ikutannya oh band yang mana nih? iya, sesudah motif nih? sebelum motif ya The Brandals nih apakah sementara pakum dulu atau nanti mau dilanjutin lagi motif sih, udah motif kita udah konsennya motif sih Brandal, Brandal udah Brandal pin apa ya emang? hahahaha wah, Brandal wah, sorry ini, ini iya, iya selama PSBB sampai PPKM itu kita lupa iya, iya gue aja kadang lupa nih, ini hari Minggu apa hari? sebenernya nih gitu mah, everyday is like Sunday kalo kata Morisai, bukan Morisai 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 jadi gitu, jadi yang udah, udah kita konsen di sini lah jadi pas gitu gue awal keluar setelah gue keluar kan gue gak ketemu nih ya yang tadi kita grup-grupan poster itu tapi ketemu dulu, baru lo keluar iya, iya, abis itu karena dipanas-panasin dulu hahaha lulus ini si Bangsat hahaha udah pada lulus udah pada lulus gimana aja nih bro gimana nih Tony udah bilang udah enggak lah, kayak gue gitu udah gini, gini lalu gak kuat juga hahaha bener nih hahaha oke awalnya kita ke ini ya, ke makamnya Ruli ke Makamnya Ruli kita nyekar oh, bareng-bareng nih? bareng-bareng ajak Dodi deh gitu terus gue bilang, Dodi tuh hijrah hahaha dia memakai alat musik aja haram oooh bener-bener bener Al-Qur'anya pas, itu kitab ya iya kan, sempat hijrah kan dia ikut segini Bang hahaha ini cuma dia doang hahaha 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 tapi sebentar gue paling nemen deh kalo diskesi dia hahaha 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 paling nemen deh gue nih paling lucu, gue pertama ketemu dia lagi ketemu dia lagi tuh 2000 gue masih berandang ke 2000-200 ya? yang lebaran? 2010 ya? 11 2011 2011 gue lebaran kan gue ke lebaran ke rumah nyokap dia jatuh aringin dia rumah nyokapnya juga jatuh aringin tetanggan tuh, momen lah kecil gue lagi di luar baru dateng lagi mengunci mobil dilewat sama bini yang motor tuh weh lebaran iya lagi di rumah nyokapnya yaudah gue ke rumah lo deh gue nganter bini dulu naruh rumah nyokap dan dibalik ke rumah ngobrol ngobrol kok kayak gak nyambung ya udah mati gue ngobrolannya tuh udah ini musik gue masih dengerin musik tapi gue gak mau band itu ada yang wah gue gak mau masak ini serius nih ngobrolnya gue panggil nyokap gue pas gue liat dari dalam gue gue masuk nih dia ngobrol sama nyokap gue wah cocok sama nyokap gue dia ngobrol sama kayak gitu itu gue lagi ngobrolin lu enak anek tantonya dulu besetnya dulu lagi tarik-tarik of marketing lu ikut gue atau gue ikut lu yaa selagi nglobi iya dokap gue untung kuat nah tapi masih As TV service lo ini apa tuh taklim lah gak dari dulu emang jadi anak-anak tuh pola pikirnya kayak gitu, gue kan dari Brandal kan, yang paling rajin sholat gue lah gitu emang kita rajin? rajin man, tapi kiblatnya suka kebalin sempurna iya, ya dari kecil udah kayak gitu lah, gue cabut, udah mereka nyakanya gue kayak gini oke boys and girls, kita rehat sejenak, nanti kita akan kembali lagi untuk apa, kita tanya-tanya nih, kayaknya masih menyimpan Hasanah yang kocak-kocak ini, The Motive kita beri sejenak, kembali lagi nanti di Gratifi boys and girls, kembali lagi di Gratifi, masih bersama The Motive gue ini lagi pembara-pembaraannya nih, gue ulang lagi, besok The Motive itu hari minggu, minggu tanggal berapa ya besok ya? gue lupa, hari minggu, bukan PENIS, kan? 21 tuh nah, kan lu hari aja lupa ya, hahaha besok 21 November, The Motive akan launching album, tempatnya di? PENYLANE PENYLANE, itu kan PENYLANE ya? itu tahunnya Beer Garden dulu di Waitasim, stay tune dari pukul setengah enam setengah enam, setengah enam, ya tak setelah Mbak De Magriff lah, ya kan Mbak De Magriff lo bisa datang di acara launching single albumnya, The Motive, oke guys, nih kita kembali lagi nih tanya-tanya nih, kira-kira The Motive ini, apa ini yang, kalau gue sih, gue udah lihat ya, konsep band lo gitu ya, nah kalau lo lo sendiri, apa influence terbesar lo sehingga bisa melahirkan, band The Motive dari awal? kalau dari awal sendiri, sebenarnya kan kita coba ke garage punk-nya, dulu gitu, karena si Bayu, sukanya dulu Rolling Stone gitu kan, Velvet Underground, EG Pop, The Studs, ya begitu-begitu tuh, era-era Undertals, hmmm, era-era itu lah, television, era CGGB, ya itu, kita coba kayak gitu dulu, waktu sama Edo gue inget tuh ada CD-nya yang dikasih sama gue itu, ada makeup, bass, cox, iya, kita masih dengerin itu gitu, emang kita doyan-nya begitu kan? iya betul-betul, buat referensi gitu, buat referensi ya, teman-teman, jadilah influencer lo pribadi ya, akhirnya, waktu masih The Motive dengan Almarhum, masih memakai ide kita, iya, ya pas Almarhum udah, iya, masih si Ruli udah Almarhum, kita tinggal berempat nih, makanya setelah gue cabut dari band yang itu, gitu, Brana, ya, akhirnya kita balik lagi untuk bangunin, pakai nama itu lagi, bangunin The Motive, tapi kita hilangin D-nya, karena, emang kita kan udah tinggal berempat, iya, oke, kalau misalnya masih ada Almarhum, mungkin masih kita pakai The Motive, tapi, ini kita menghormati Almarhum, terus, makanya kenapa kita tetap berempat, jadi drummer-nya additional, ada namanya Ulta, dia suka bantuin, bangku taman, The Jeng, Oh The Jeng semua itu ya? Jadi kita tarik, udah, dengan format udah motif, terus udah gue bilang, anak-anak juga sepakat, udahlah, pangrok tujuh tujuh aja yuk, yaudah undertones, vibrato, justru emang disini nih, baskok, udahlah. Kayak ngerusin yang dulu. Iya, nggak kebawa gitu, justru kebawa disini, yaudah akhirnya emang ini nih kayaknya roots kita gitu. Apa ya, nyaman, ketemu nih rumahnya ternyata ini gitu. Dulu tuh kayak bikin ini kayak, aduh kurang ya kayak gitu. Pas ini kayak enak aja gitu bang, kayak cepet banget gitu. Tiba-tiba langsung prosesnya nggak lama. Latihan, 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 jadi single, jadi single udah cepet gitu. Waudah nih, ini emang bener ketemu nih, apa, sama lain. Iya, nyambung lah gitu. Udah, kita terus jadi motif. Makanya, kebetulan gue juga satu kantor kan sama Edi, Edi Bosta. Sering ngobrol juga. Eh, kalau yang begini-begini, udah banyak belum sih? Oh nggak nyambung, nggak nyambung. Iya, pang peluru dia. Oh iya, pang peluru. Rrrr, gitu ya, pang peluru-peluru. Nggak nyambung, nggak nyambung. Rambut, rambut. Rambutan Bogor. Iya, pang peluru, iya. Pang peluru-peluru. Sudah, oke tuh. Udah dari situ, ya udah, Edi bilang, udah, sekat lah gitu. terus ada komunikasi, lo berempat reunifikasi lagi untuk menghidupkan The Motive jadi motif terus dengan band lo sebelumnya beranggal gimana rembukannya gak ada karena memang sebelumnya sudah motif jadi pas sebelum dia keluar juga kita udah mau gabung tuh kita udah gabung, udah sempat latihan tapi belum drummer yang utak, masih drummer satu lagi ya masih isang nyobain udah lama ini kaku nih udah pertama kali ya buat gue pertama kali, buat Dodi juga pertama kali ngeband sama Edel juga gitu jadi yang baru flash flashnya kan masih ngeband kan si Tony nih lagi keluarin single kalau gak salah itu ya single brandal yang baru nih the truth kalau gak salah ya itu terus proses dia lagi itu kita bikin projectan motif ini bareng-bareng tuh akhirnya tiba-tiba dia keluar ke rumah gue inget gue tuh, gue naik project pulang iya iya dia dateng bawa waktu itu itu emang lucu tuh dia bawa plat brandal karena memang vinyl karena pertama kan dirilis terus harus anak-anak lama dikasih dapet jatalah dia bawa itu sambil ngasih berita udah cabut nih gue berat tapi dia bilang gue cabut nih jadi udah tinggal cerita doang nih yaudah terus akhirnya gimana loh akhirnya kan rame tuh rame ya kita mah sambil jalan tetap ya sambil terus udah gitu nyari drummer waktu itu ya itu seriusin aja gitu ya seriusin aja nyari drummer proses nyari drummer itu gue sama Tony itu berpikiran nih brainstorming kira-kira mau dicotak gue ke kantornya dia dateng bawa pas deh kita ngulik-ngulik yuk langsung buat konsep lah bahasanya langsung sebenernya udah ada lagunya udah ada tapi belum cocok tuh jendrenya jadi pas di kantornya dia nyoba-nyoba ngetes yaudah gini aja yuk main deh gini aja nih pangerok aja yuk oh yaudah boleh udah rekam itu lagu slavery kalau gak salah langsung jadi gue masukin bassnya di gitarnya langsung direkam tinggal masukin drum gitu ya pokoknya cepet deh prosesnya nah kalau yang buat lirik kebanyakan siapa? Edo nah ada lagu kita Dodi juga bikin gue kira kan nah itu lucu juga tuh pas lirik jadi kan ada grup ya bikin grup eh ini gue udah bikin lagu nih lirik siapa ya dia gak jawab-jawab tiba-tiba Dodi gue deh gitu gue ada nih gue bisa nih bikin lirik gue ketawa kan serius lo Dodi oke Dodi jangan bahasa ini gak pasti bisa dia ada belum ada belum ada belum ada jangan bahasa Arab ya gue bilang gila gue bercanda gue kira dia bercanda bener loh dia nulis tapi ada bahasa Arab tapi di belakang eh ada bahasa pakai tulisan tangan tulisan tangan tulisan bawahnya bahasa Arab ya Allah gue bilang wah bener lagi nih udah akhirnya jadi lah wah ini serius nih soalnya dia di berandang diem aja bikin lirik boro-boro terima jadi terima jadi jadi kalau pas take bass yaudah ikut aja dia gitu oke tapi dia aktif deh nah disini lebih aktif kenapa abad busanya dulu nah lu ngomongnya ceritanya juga tuh liriknya karena ada kesempatannya aja yang gak jawab ya udah masuk oh gitu nah kira-kira lirik-lirik motif ini seputar apa sih yaudah apa pengalaman hidup apakah saat-saat di pesantren apakah saat-saat di pesantren saat-saat di pesantren ya kritik keadaan ada sih ada kebetulan waktu itu pas pertama kali malu ini May Day ya May Day oh May Day tapi gak sengaja sih emang waktu itu kita udah bikin dulu bikin duluan apa lagu tentang itu lah ya anti-kapitalis gitu wah menurut gue ya anti-kapitalis ya iya dong wah anti-probal warming gitu ya hati-hati 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 ya kan ya kan dan abis itu langsung cocok aja tiba-tiba pas May Day kita udah punya lagunya gitu kan ya yang bukan eburu lah gitu terus ya kalau yang main sih kayaknya ngesuahiin aja sih kayak ya, musiknya Tony kan pangrok-pangrok yang dalam tanda kutip romantis, sebenarnya musik Pong banyaknya romantis juga ya iya, aliran juga perekam, bunyok, banyak-banyak dari D&M, Basko, R&D, desain benar-benar romantis banget gitu ya D&M banyak lah, iya kan terus kalau gue liat kan kolam orang yang kritis itu udah terlalu banyak buat gitu kita back to basicnya ya tadi ya, iya betul, betul karena pop ya, ngepop ya, pangal agak ngepode gitu ya kalau tafsiran kan banyak orang bisa napsirin ya yang penting lu udah menciptakan sebuah konsep, lahir sebagai sebuah karya, ya ada orang lain yang bisa menapsirkan gitu kan tapi ya itulah seninya di musik kan kayak gitu iya soalnya kita bisa ditapsirkan secara nansi gitu ya kan iya betul, betul setuju nah, berarti lo kejar selama 2020 nih ya? iya mulai kumpul bikin konsepnya lagi nah 2021 baru mulai aktif rekamannya gitu mulai latihan latihan gitu ya nah kira-kira yang sudah ada besok di launching itu berapa lagu totalnya? 5 sih, kalau lagu sendirinya lagu sendiri 6? eh udah ada 6 ya 6 ya sendiri udah termasuk selebrinya sama di update lo serahkan konsep lo itu, artinya yang launching ini lo punya label sendiri atau lo serahkan ke mana labelnya? Smartest kebetulan kita di lagu Smartest satu visi ya pas di Imam sama Nyong dari awalnya dari awal waktu kita pas mau rekaman kita udah ngomong gitu kita baru bikin demo tuh gue bikin rekam di apa di Logic MP3 gitu gue gambar dulu gue bikin MP3 nya terus gue dengerin ke Imam gitu sama Nyong wah lu mau nge-release band pangrock gak? pangrocknya apa? 77 coba lu dengerin deh menurut gue gimana? wah oke nih siapa nih? bilang gue mah ah serius? iya ya motif boleh nih mas kita ngobrol-ngobrol serius yuk yaudah yuk terus gue bilang anak-anaknya ya ada yang mau nih ngelisiin kita Imam, Smartest oh yaudah udah ketemuan ketemuan-temuan cocok lah gitu cocok ya dealing ininya cocok gitu kerjasamanya yaudah jalan gitu sampai saat ini makanya kita juga dibikinin konsep besok untuk showcase itu dari dia sebenernya nih lu gue keluarin kaset ya untuk 2 lagu dulu nih jadi berbentuk fisik ya karena kemarin-kemarin kita hanya berbentuk digital digital ya kita butuh bentuk fisik kan kalau emang banyak yang biasanya buat koleksi aja gitu ya kita juga bikinnya cuman apa limited banget ya cuman berapa kopi 100 ya itu kebijakan dari labelnya label karena emang buat dijadiin buat tiket kan beli bundling bundling sebenarnya beli produk beli produk nah ini juga boys andle nih kemarin lu vokalisnya kubini reject itu kan nolius ya dia juga mengkritik keadaan gitu kan pokoknya intinya kesimpulannya bahwa dia bilang kalau lu mau support band ya lu beli rilisan fisiknya merchandise karena kalau penghasilan dari digitalnya gak akan ada bisa survive gitu itu vokalis kubini reject itu katanya sekelas kubini reject itu begitu kan makanya mungkin di forum ini kita sampaikan ya lu boleh bisa dengerin dari digitalnya ya kan dunia seperti ini tapi itu gak akan bisa membantu banyak lah dan tanpa lu bisa apa tanpa lu membantu sebuah band lu apa tidak membeli merchandise-nya gitu ya band itu bisa survive kalau lu support ya lu beli karya-karya yang ada di band itu ini nah sama ini nih sebenarnya gue juga mungkin agak menceng dikit bertanya kayak gini emang kalau apa ya untuk mensupport lokal ya terutama lokal untuk membuat sebuah acara event either itu launching atau apa ya misalnya ya apa buka buka ada tiketnya gitu tiketnya berbentuk bundling kita bikin menurut gue kan dengan harga yang sampai 100 ribu bahkan sampai 300 ribu pun buat gue udah worth it worth it lah karena emang kapan lagi band lokal di support sama sama anak-anak kalau misalnya dibilang wah kemahalan band underground dengan harga segitu band-band punk dihargain tiketnya 100 ribu 20 aja udah cukup lu berarti gak menghargain berarti gitu yang mau yang menghargain kita-kita tuh kita-kita juga makanya selalu gue bilang untuk kita dari kita kepada kita siapa lagi giliran mereka nonton artis luar bayar jutaan cuek aja nonton pun gak deket jauh udah gitu kenal juga enggak kalau ini kan temen-temen juga itu maksudnya ini harus dirubah cara mindset lu terlalu menghargai artis-artis luar ya kan atau skena luar tapi untuk menghargai support your local music masih timplang iya kadangnya suka gitu makanya banyak orang yang oh free pass dong atau apa lokal gitu harusnya itu era-era 9 iya tahun 2000 lah pemikiran seperti itu ya pak nah gue juga ketika gue ya muncul lagi ya kereon-kereon sama temen-temen gue pikir ada suatu budaya yang baik lah dari dulu ya itulah ya free pass lah nunggu jebolan lah iya iya tapi sekarang sudah mulai bagus iya ada komitmen di ada kesadaran buat support iya cuman memang keadaan untuk cara budget ya ini yang masih belum apa masih debatable lah ya iya yang tadi gue bilang masa untuk menghargai sebuah band ini udah dibanding buat ya udah oke lah ya iya cuman masih belum masuk ini kan agak jadi catatan iya seperti itulah nah kembali lagi di konsep motif lagi nih ya kan ini kan udah setahun ya lu apa pandemi ini dari tahun 2020 ke 2021 berarti lu menyiapkan kurang lebih hampir setahun ini gitu ya nah ini kan baru rilesan single nama single kan balingnya berapa lagu lah gak banyak gitu ya akan lu buat lebih besar lagi kah kedepannya kita mau buat album albumnya insyaallah di 2022 lah kita bubar maksudnya album hahaha 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 emang sebenernya gitu hahaha jadi kita kan ini apa sebenernya circle ya musik itu kan musik itu kan pengulangan kan jadi cara ini kita juga pengulangan maksudnya jadi pas 2022 dia kita keluarin hahaha lalu kita tarik yang itu lagi hahaha jadi dari lu inner cycle nya itu itu lagi gitu atau jangan-jangan ini bagian dari strategi lu nih pada hahaha ya kan kalau bicara ini nya ya konspirasi nya ya kan jangan-jangan ini strategi marketing gak hahaha gak sebenernya tau ya kayak impotainment gitu lah hahaha sebenernya sih kalau kita tarik dari ilmu visi kayak malah hahaha hahaha iya gak hahaha jadi ya insyaallah di 2022 kita keluarin album sih mau keluarin album itu nanti full album dan itu untuk apa rilisannya rilisannya nanti dari pihak label sih yang akan menentukan mau keluarin fisik dan bentuk apa gitu kita masih belum tahu dan belum bisa bicara disini karena emang kita belum tahu takut salah aja emang jadi nunggu dari pihak label nanti yang udah bisa sounding bahwa kita dikeluarin fisiknya ini yang pasti kita udah nyiapin materi lah untuk di 2022 awal kalau bisa kita udah rilis si full albumnya itu sih dan kita juga udah mikirin next album bener-bener apa ya sebenernya gak ngoyok nih band jadi kebetulan kan emang enaknya kita latihan ada tempat Bayu bikin studio gitu disini studio apa pribadi pripat lah ya pripat jadi apa urunan gitu dibikin ruangan dibeli ampli guna road drum disini udah yuk daripada nyawa nanti kita lagi nih mas satu lagu lagi mas satu lagu lagi gitu kan ya sudah lewat sih makanya cepat itu karena ada studio ada studio itu jadi komicu cepat bosen dulu merokok dulu ada ide masuk lagi jadi seenaknya gitu semua memang perlu ada stimulusnya ya biar cepat gitu nah sundulannya cepat sundul kan iya iya kalau dibuatin mie ayam ya mbak hahaha makin cepat apapun makanan berati oh iya dia mah doi makan doang udah jangan sebut-sebut mie ayam temennya dia tempat lagi mau usap mie ayam hahaha gila hahaha nah dia langsung ton gua buka coupling ton eh yang usap aja dia ke gua usap ton coba aja hahaha hahaha kayaknya toni sama eh eh toni mandai brothers in inti oh inti sari iya ting inti sama doi tuh iya iya telefon-lefon gua mulu iya gua masukin sub dong hahaha berat berat ton sama bayu sama itu sama doi kan brother kan dulu pernah buat plat ya nah itu udah rencana gak untuk mau bikin vinil mau rencananya sih nah rencananya sih pasti kita ada lah kesana tergantung dari nanti si label gimana untuk menjalannya kalau rencana-rencana itu mah pasti ada gaset vinil cd kita belum tahu nih strategi si label vinil itu mau kapan iya iya pasti ada sih iya iya konsepnya si labelnya imam ini si apa smart plus sendiri kan lebih ke kolektif maksudnya kan jadi emang itu yang kita suka juga kita juga band ini terbentuk juga secara kolektif gitu semuanya membantu sendiri saling bantu jadi ketemu sama label ini cocok cara pemikirannya ya mudah-mudahan sih terjadi gitu apa yang kita udah apa targetin dan dan kita planning gitu jadi sama-sama apa jalanin lah gitu jadi kalau misalnya bakal ini gak kita belum berani kan maksudnya karena kolektif itu kita jadi modal sendiri kita harus tahu nih nantinya ke depannya modal gimana nih Bismillah lah Bismillah ya kadang-kadang kan kalau CD ini juga gue liat ya kalau untuk label-label di luar karena masih copy mail order kan ya monitor-monitor karena yang paling kincang ya cassette plus digital ya karena memang untuk jangka lama ya bener menahan kualitas gak turun bener iya kan nah sayangnya di Indonesia kan gak ada ya produksi yang bisa dulu ada di Solo yang Lokananta gue berapa kali sih ngomong sama para pemilik-pemilik kaitannya di pemerintahan harusnya kan itu bisa diaktifasi lagi bener karena ininya banyak itunya iya gue gak ngerti ya gue udah berapa kali gue push di produktifasi lagi ketika jangan hanya wacana mengejar mengejar atau men-support industri kreatif kan itu bagian dari industri kreatif gue juga gak gak habis pikir kenapa itu mati suri kan gitu gue juga lagi riset secara pribadi nih itu membuat pinil itu seperti apa sih mesin-mesinin rapamu ya kan ya mudah-mudahan kemudahan ya kan memang ada durian jatuh ya kita lihat jangan ketimbangan aja iya iya kan kalau kita lihat alatnya iya kan bisa kita pergunakan lagi pergunakan lagi iya kan kalau itu bisa buat gue itu minggu besar lah ya harapan buat teman-teman yang masih support di dunia promosik lah iya kan mungkin gue pertama kali gue mengucapkan selamat gitu kan atas launchingnya Motif yuk thank you thank you lancar jaya ya kan amin ya kalau gue bilang lo sudah expert di bidangnya lo udah buktikan dari band sebelum launching Motif iya kan gue kadang-kadang agak kalau lo mau jok hahaha 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 ya pas dia lihat nanti iya 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 nah kira-kira kaktifitasan lo lo nih di lo sama bayu selain bermusik lo ngapain aja sih ada gak apa lo apa lo kerja di rumah gue di rumah ya nah makanya ini Motif kan dikonsepin ada uniformnya hmm jadi setiap setiap single memang sengaja uniformnya beda-beda iya iya jadi seragam tapi kita bedain di motifnya motifnya oke jadi motifnya kalau misalkan makanya ya filosofinya gitu kalau nyambung kalau kita berdiri motifnya nyambung hmm di jejer gitu oke 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 gitu itu kebetulan istri gue kan desainer jadi gue juga kerja bareng istri gue kan printing juga printing fabric gitu ya ya itu jadi bikin nyambungan ya jadi nyambung juga buat modalin kita-kita nih seragam gampang gitu Vivian Whitewood nya ya jadi ini memang dari istri gue kan awalnya kan gue memang nanya ke dia gue pengen bikin uniform tapi jangan sama kayak yang udah-udah Ben pengen beda nih apa ya lo kan motif motifnya aja dibikin oh iya bener juga jadi yang gambar tuh kalau kita udah jadi baru polanya nanti digambar langsung di badan kita oke gitu nah kira-kira ini kan kalau gue amati ya kan sudah ada beberapa band ya kawan-kawan kita juga kan pakai uniform juga kan nah kira-kira menurut lo nanti akan ketuker gak nih ya dengar sudah pernah ada band-band yang pakai uniform sama gitu kan gue juga kan di konsep lo di channel lo kan gue juga lihat tuh oke gue melihatnya sudah ada beberapa band yang juga pakai uniform semua gitu nah kira-kira menurut gue gimana itu untuk membedakannya iya oh gue sudah tergambil soalnya sih ini udah lama banget ya sebenarnya kalau kita sendiri yang tadi Bayu Bila kan kita bukan uniformnya sebenarnya di kedepanin tapi lebih ke motif yang ada di iya betul uniform kita itu ya dibedakan disitu dibedakan disitu karena motif ini selalu berbeda-beda tapi kalau kita satuin nyambung ini maksudnya kayak intilahnya ini satu kesatuan motif itu jadi gak bisa terpisahkan lagi intinya sebenarnya lebih kesitu karena kan memang kita nyambung dari pertemanan dulu dan ini kan belum keluar semua jadi seragamnya tuh gak berbentuk begitu aja sih sebenarnya selalu berbeda nanti ada lah sande pas itu keluar oh emang bukan terus siasatnya diwarna jadi ada yang unsurnya masih panggung jadi ada warna yang memang band lain belum pakai nih warnanya gitu kita ya mungkin nanti di besok di launching gitu kita pakai gitu berarti ada unsur filosofisnya lah iya sebenarnya di situ ada nilainya gitu ya dan memang gak sama jadi gue lengan pendek ada yang lengan panjang ini lengan panjang gitu kalau dia lengan panjang buat ngetukin tato nah dia tato nya segini malah kan lewat lewat dari kanan ya yang lengan panjang lengan pendek gak ada hehehe Dodi gini hehehe Dodi yuk ya sih tapi sampai sini doang hehehe pokoknya gak ada sekolah iya aduh aduh bang Johansi bodi kemali loh bodi kemali bodi kemali anjing hehehe nah hobis lo nih selain musik apa aja Dodd lo apa aja selain musik ada hobi lain Dodd? di mancing mancing mania mantap mancing mantap berarti hobi gue jadi pekerjaan aja di rumah kerja menyebabkan doyan gambar doyan design itu kerjaan gue jadi hobi gue udah dikerjaan gue ok 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 indip medis ya gue tuh basic nya sebenernya nulis kan lu wartawan lu wartawan enggak ya wah lu wartawan itu enggak ya wah lu lu wartawan enggak ya wah lu 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 bantakan Aircraft ya, kayak gitu, jadi gue di aircraft di Bogor itu gue jadi koordinator buat penulis-penulis gitu, penerbit gitu Apa yang paling sering lu buat reportasi gitu? Oh ini ngomongin, kalo jadi wartawan gue udah lama, udah ngelamain Engga di aircraft nya apa, industri kreatif juga kan? Penerbitan Penerbitan saja ya, oke Kalo lu kenapa ton? Gue hobi lo selain Bowling Elak gue MP ya, Bowling Bowling Emergency Gak balik, gue apa ya mah Musik sih sebenernya Iya kalo olahraga, ya jogging sih Jogging, tapi harus ada temen deh Cuman kaca dua kali loncat jogging Iya Gak sebenernya gue hobi lo ada tukang subur Cok Laper Tukang ini ya, buka skrat Iya Oh iya bener, bukan jogger ya Kalo lu pak, keren-keren apa hobi lo selain ini? Keren-keren Keren-keren jembat Keren-keren jembat Iya Gue kan musik sih, hobi musik Tapi kalo ngaji Jadi Anak gue biasanya suka sepedaan Jadi gue suka sepedain Sepedaan paling Olahraga juga Kita pada olahraga sih Lu atletis kan? Iya Soalnya Buat gue ya Keren bentuk barang lo masih Slim fit semua Iya mas Kita tuh makan selalu sedikit mah Masih setengah piring setengah Makan sedikit, minum yang banyak Minum banyak Galon Soalnya emang ngirit duit gue sebenernya Gak kos sih kan? Minum banyak aja Oke Oke Kayaknya gue pikir kalo Gak diselesaikan gak tebas tuntas nih kan? Sekalian gue ucapin Terima kasih buat Mokih Selamat-selamat Atas launching single albumnya Sukses lah Kembali lagi gue ulang-ulang Sukses Biar Makin lancar jaya Kedepannya Sehingga Hasrat lo yang terpendam selama ini Bisa tersalurkan dengan Lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya Gue ucapin terima kasih buat Dodi, Edo, Tommy, dan Bayu Terima kasih juga di Kira TV Terima kasih juga di Kira TV Tapi sebelumnya Sebelumnya kita tutup Ya siapa yang mau closing statement nih diantara Temen-temen semua Dulu dulu Bermokalan Gamprek lah Gue yang kekalis yang gak boleh ngomong Eh, ada MOU nya itu Ada Mokalis yang gak boleh ngomong Itu pas ngepain lagi suruh tanda tangan Kalau nggak mau keluarin Hahahaha Hahahaha Jadi lo harus cool dipanggung Hahahaha Gue liatin yang pupit seling cool Hahahaha Ini lagi gue duduk supaya jadi gay Oke Saya akan gay ini Hahahaha Hei Terima kasih mau ngakat duluan Oh iya 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 Bahkan kalau mau ngakat panjang lagi Iya 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 Bahkan gue tambah lagi dah Masih ada 10 menit Iya 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 Gak apa-apa mah Iya 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 Ginep tuh gak apa-apa Hahahaha Hahahaha Udah asem nih Gila aja Hahahaha Pokoknya bukanya gak enak Hahahaha Eh kira-kira Ada covering gak satu atau dua lagu Nah Pokoknya harus dateng tuh Pasti cover ya Ada tiga lagu ya Ada tiga lagu ya Ada tiga lagu covering Tiga lagu covering Iya tiga Ada tiga lagu Tapi tetep konsepnya 77 Oh ini pasti 77 Boys and girls Tetep lo yang Para penyuka 77 Dateng lah ya kan Besoknya Wajib Wajib Biar kita bisa Berajojing ria Ya kan Di tengah kejumutan Pandemi Bener Kemudian bisa jadi refreshing Kalo gak refreshing Lalu pandemi Stres juga ya kan Alhamdulillah udah bisa offline ya Hahaha Gita iya iya Manggung gitu ya Maksudnya udah bisa Apa Udah ada yang Ijinnya udah gampang Ya gitu Udah gak terlalu Ini banget Birokrasinya 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 Iya Yah kira kak Siapa mau closing statement lah Oh ini udah Ini tau Hahaha Gue lucu kalo lu Hahaha Gue sebenernya bukan Bukan ini Gue pelawak sebenernya Dodi Hehehe Hehehe Gini doang nih Hehehe 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 Gue liat Dodi ini kaya kawan kita di Peninggara nih Hehehe 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 Di panggung terbang Oh iya Hehehe Hehehe Udah Dia Diam juga Hehehe Peace Hahaha Boi Patah teori . Hahahaha Udah Hahahaha Yaa Iyi Heyo Sikat Boit besok dosok Pesan dan kesan buat Bersok dosok Iyi yang ngomong nih Yangbal di ngomong lagu-lagu kita, kira-kira kita bisa jadi apa ya, jadi sesuatu yang segar, walaupun ini Pak Rok 77, kayaknya cukup segar ya Tentenya selalu segar, selalu segar, selalu segar, ah dulu ada fitness di pasar minggu, pasti tau, tetap segar oh iya, belum fitness aja udah tetap segar ya, baru masuk tuh, oh iya tetap segar lu masih ada gak ngomong-ngomong, masih ada, old school tuh, bagus tuh, baru dateng, baru mau daftar baru tetap segar, ini udah gini, oke kasih kesempatan dong nih, mau konsisten.. wey, sisanya 400 menit gua tungguin mau ngomong, nama-ngomong tuh kasihan nih 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam ya gitu, untuk apa semua, karena karya kita, musik kita bisa diterima dengan baik, karena kan kalau sekarang mungkin ini agak sedikit berbeda gitu sama yang kebanyakan yang ada sekarang, boleh dibilang gitu nggak? berani berani beda ya seperti kata Anu ngomong, pakai insolongasi ya pokoknya bisa diterima aja deh ya semoga bisa diterima karya kita terus kalau buat besok, bisa ngomong buat besok? oh iya bisa habis habis dan lupa bisa datang ke penilai ya 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 kenapa yang datang? penilai pokoknya itu seru, besok harus datang ada bostal, ada jansen ada jansen, ada The Knot, ada Lopal wah seru deh, pokoknya bostal sih harus tumbuh kalau di New York ada Johnny Thunder ya nggak disini Johnny B jadi sepeda Kal Petir gitu nih ada yang Bundala Bundala, Bundala putar 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 nggak, Bundala putar tembil lah putar 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 doa oke gue belum ngomong ini udah ngomong ini nggak ngomong ini nggak ngomong ini pokoknya, kalian lagi gue ucapkan terima kasih dong ya dong ya dong ya dong ya dong boys and girls, stay tune in DIGRA TV ya kan, siapin kuota orang banyak gue nggak tau cara lo nyiapin kuotanya itu urusan lo masing-masing ya kan tetap selalu tunggu tayangan DIGRA TV setelah itu DIGRA TV terima kasih thank you ay 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 Terima kasih telah menonton!